Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk berkelaborasi dan berinvestasi dengan semua negara di Henofer Mese 2023 demi kemakmuran bersama. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peresmian pameran teknologi terbesar dunia Henofer Mese 2023 yang mana Indonesia ditetapkan sebagai official partner country. Jokowi menyampaikan ada dua strategi besar yang dimiliki Indonesia yaitu hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Indonesia kembali menjadi official partner country OPC Henofer Mese 2023 di Jerman untuk ketiga kalinya. Pameran yang sudah berlangsung sejak 1947 tersebut merupakan pameran industri dagang terbesar di dunia. Presiden Jokowi Dodo turut hadir dalam pembukaan Henofer Mese 2023 ini. Tema yang diangkat Indonesia sebagai negara mitra Henofer Mese adalah Making Indonesia 4.0. Tema ini dipilih untuk menunjukkan inisiatif Indonesia dalam mendorong keberlanjutan lingkungan dan transformasi ekonomi. Dalam sambutannya Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dan berinvestasi dengan semua negara di Henofer Mese 2023. Jokowi menjelaskan saat ini Indonesia memiliki dua strategi besar yakni hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Terkait hilirisasi Jokowi menyebutkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, bonus demografi, pasar yang besar dan ekonomi yang terjaga. Yang menambahkan terdapat 21 komunitas dalam pertajalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi sebesar 545,3 miliar USD hingga 2040. Yang mana angka tersebut merupakan peluang yang sangat besar dan saling menguntungkan. Sementara terkait ekonomi hijau, Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan dan telah melakukan aksi-aksi nyata. Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menegaskan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Yang mana industri membutuhkan inovasi dan pembiayaan yang besar. Setidaknya 1 triliun USD sampai 2060. Untuk itu ia pun mengundang seluruh investor untuk datang dan berkolaborasi dengan Indonesia. Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali menjadi negara mitra Hanover Mese. Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Dua strategi besar kami, yang pertama hilirisasi industri. Indonesia diperkai sumber daya alam yang berlimpah. Bonus demografi, pasar yang besar, ekonomi yang terjaga. Kami punya modal besar dan kami ingin menjadi pemain besar di industri EV. Indonesia tidak sedang menutup diri. Justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama dalam membangun industri hilir di Indonesia. Sampai tahun 2040 ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi 545,3 bilion USD. Ini peluang yang sangat besar, yang saling menguntungkan. Juli Soeharto dan Ketus Madyase melaporkan.